Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassulatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi Wa manihtada pihadidihi Ilah yamidinama ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Kami merasa senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku Lebih-lebih kita diberi kenikmatan sehat Sehingga dapat bertemu tanpa halangan suatu apapun Mari kita syukuri kenikmatan sehat itu Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami Untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Menyampaikan tentang satu amalan Dengan temanya sholat taubat Ada pun judulnya adalah Jika sholat taubat baca zikir ini Dosa akan diampuni Taubat diterima Dan hajat mudah terkabul Sholat taubat adalah Sholat sunnah yang dikerjakan Dalam 2-6 rokaat Seperti sholat biasa Sholat luka ini dikerjakan oleh Seseorang yang pada waktu yang lalu Pernah melakukan suatu perbuatan Maksiat atau dosa Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Dengan kata lain Menyesali atas perbuatan yang telah diperbuatnya Dan berniat untuk tidak akan mengulanginya lagi Disertai dengan memperbanyak permohonan Ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun hukum Mengerjakan sholat taubat adalah Sholat sunnah Sholat sunnah tobat adalah Sholat sunnah yang mu'akkadah Maksudnya yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Untuk dikerjakan pada seseorang yang telah berbuat dosa Ataupun maksiat Seperti yang telah diterangkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW Yang artinya Tidak ada orang yang pernah berbuat dosa Kemudian bergerak Dan segera berbudu Lalu mengerjakan sholat Selanjutnya memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Allah pasti akan memberikan ampunan baginya Hadis Imam Abu Daud An-Nasai Ibnu Majah Dan Imam Al-Faihaki Itulah hadis yang meriwayatkan tentang Bagaimana hukumnya menjalankan sholat taubat Lantas bagaimana cara memulai Atau niatnya ketika kita akan melaksanakan sholat taubat Niatnya adalah Lafalnya demikian Bismillahirrahmanirrahim Usolli sunnatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala Yang artinya Saya berniat sholat sunnah taubat Dua rok'at Karena Allah ta'ala Lantas Setelah selesai sholat Duhat Sholat apa ini? Sholat taubat Maka Anda dianjurkan untuk Membaca Wirid sholat taubat Namun Tidak kalah pentingnya Ketika sholat taubat Maka pilihlah Surat Yang dicontohkan oleh Rasulullah Untuk dibaca Yaitu di rok'at yang pertama Setelah membaca Al-Fatihah Membaca surat Al-Kafirun Sebanyak tujuh kali Kemudian di rok'at yang kedua Setelah Al-Fatihah Membaca surat Al-Ikhlas tujuh kali Walaupun Dua surat ini pendek Tetapi itulah Yang banyak dicontohkan Ketika Rasulullah Mengerjakan sholat-sholat sunnah Lantas Wiridnya Jangan lupa untuk membaca Doa ini Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Yang berhak disembah Kecuali dia Atau Allah Tuhan yang hidup terus Menerus Dan selalu terjaga Saya mohon Taubat kepadanya Selaku taubatnya Seorang hamba Yang banyak dosa Yang tak mempunyai Daya upaya Untuk berbuat madorot Atau manfaat Untuk mati atau hidup Maupun bangkit nanti Itulah arti dari Wirid sholat taubat Yang perlu dibaca Setelah kita melaksanakan Sholat taubat Insya Allah Dengan demikian Apa yang diharapkan Dengan Sholat taubat ini Insya Allah Setelah kita Diampuni dosanya Kemudian Taubatnya diterima Insya Allah Hajatnya akan dikabulkan Dan rezekinya akan Dilancarkan Dan Sangat perlu Jika Anda Ingin Maka lakukanlah Juga memperbanyak Doa dengan Membaca Sayyidul Istiqbar Yang punya Allahumma Anta rabi La ilaha Illa Anta Kholaktani Wa ana Abduka Wa ana Ala Ahtika Wa wa Ahtika Mastatoktu A'udhulika Mingsar Rima Sonaktu Abu Ulaga Binik Matika Alaya Wa Abu Bidambi Faghfir Li Fa Innahu Layakfir Zunuba Illa Anta Jika Anda Punya Waktu Maka Lakukan itu Walaupun Hanya Tiga Kali Semoga Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Dan setelah itu Maka Mohonlah Apa yang Anda Inginkan Yaitu Mohon Diampuni Dosanya Mohon Tobatnya Diterima Dan Dilancarkan Rezekinya Serta Terkabul Kekurangan Kesilapan Kami Mohon Maaf Yang Seterus-terusnya Akhirul Kalampi Lahi Taufik Barijayah Barijayah Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.